Intro Sahabat Kompas.com Penembakan yang dilakukan pasukan Rusia menewaskan 5 warga sipil dan melukai 5 lainnya di 2 kota Ukraina Timur Sabtu 9 April 2022 Pertempuran menjadi semakin sengit dan pihak berwenang pun telah mendesak penduduk untuk mengungsi sebelum serangan Rusia Pada Sabtu, tentara Ukraina juga mengumumkan di Facebook bahwa mereka telah menghancurkan 4 tank 8 kendaraan lapis baja dan 7 kendaraan musuh serta sebuah pesawat, helikopter, dan drone Lebih jauh ke utara di wilayah Karkiv, setidaknya 2 orang tewas di wilayah Selatine Intro Terima kasih telah menonton!